Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Honda luncurkan lagi motor keren berdesain ayam jago ala Honda Sonic nih brosis. Yap, seperti yang kalian ketahui brosis, jika motor di segmen ini memang tidak terlalu banyak hadir di pasaran. Dikarenakan sebagian besar konsumen lebih memilih motor-motor di segmen skutik ataupun maksi. Tapi meski begitu brosis, hal tersebut tidak menghentikan pabrikan Honda untuk tetap menghadirkan motor di segmen ayam jago ini. Di mana pabrikan Honda telah resmi menghadirkan sasad hiu Honda RS 125. Hadir di segmen ayam jago, pada Honda RS ini menggunakan single headlamp berpencahayaan halogen yang diapi dengan dua buah sand light pada sisinya. Beralih pada bagian panel instrumen, terlihat masih menggunakan panel full analog, namun dengan desain yang sporty. Dan menariknya pada motor ini brosis, meskipun memiliki desain ala motor ayam jago, tampilan pada bagian jok dan tailnya justru lebih terlihat layaknya motor bebek. Tapi hal tersebut tidak mengaruhi kesan sporty pada Honda RS 125 ini brosis. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki, dibekali suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 17 inci dengan ban 70x90 serta pengereman depan cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dan velg 17 inci serta ban 80x90 dengan pengereman belakang tromo. Lanjut ke bagian mesinnya brosis, motor ini tergolong sangat irit dengan konsumsi BBM sebesar 67,5 km per liter. Wah wah wah, kalau kayak gini Honda Beat bisa kalah irit nih. Untuk tenaga yang dapat dihasilkan dari mesin berkapasitas 125 cc PGM-FI ini sebesar 9,54 dk pada 7.500 rpm dengan torsi puncak 9,55 nm pada 6.500 rpm dengan kapasitas tangki 3,9 liter. Memiliki dimensi yang cukup ramping, Honda RS 125 ini memiliki panjang 1909 mm, lebar 6,85 mm dan tinggi 987 mm dengan berat 104 kg. Yang membuat motor ini cukup ringan dan memiliki handling yang baik. Hadir di segmen motor ayam jago untuk urusan harga, Honda RS 125 ini kabarnya hanya dibanderol 17-20 jutaan aja brosis. Nah, jadi gimana nih menurut kalian mengenai motor satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!